Menporadito Ario Tejo memberikan penghargaan yang luar biasa kepada timnas U23 setelah mereka mencetak kemenangan Gemilang atas China Taipei dengan skor telak 9 gol tanpa balas. Timnas Indonesia U23 mencatat sejarah dengan Gemilang di kualifikasi Piala Asia U23 saat mereka menghancurkan Chinese Taipei 9-0 dalam pertandingan yang berlangsung malam tadi. Di Stadion Manahan pada tanggal 9 September 2023, Garuda Muda memulai pertandingan dengan Gemilang di babak pertama mengoleksi 5 gol spektakuler melalui kontribusi Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Struic, Witan Sulaman, dan Rio Fahmi. Pertunjukan yang luar biasa dari Garuda Muda berlanjut di babak kedua dengan 4 gol tambahan yang menakjubkan. Elkan Bagot, Marcelino dengan gol kedua, Hoki Caraka, dan Arhan Pratama semuanya turut mencatatkan namanya di papan skor. Kemenangan mega ini membawa Timnas Indonesia U23 unggul di puncak kelas main grup K dengan selisih gol yang mengesankan mengungguli Timnas U23 Turkmenistan. Ini adalah suatu kebahagiaan dan semoga pada bulan November mendatang, Timnas kita akan memberikan kejutan besar dalam pencapaian mereka, kata Menpora dengan semangat. Timnas kita sedang mengalami kebangkitan Gemilang, terutama Timnas U23 yang berada dalam tren positif yang sangat menginspirasi. Sementara itu pada bulan November mendatang, Timnas Senior berencana untuk menghadapi FIFA Match Day yang sangat dinantikan. Dan yang tak kalah menarik, Timnas U17 akan mempesona dunia saat tampil di piala dunia dengan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Dalam rangka kualifikasi piala Asia yang mendebarkan, Menpora Dito juga memiliki rencana untuk menyaksikan secara langsung pertandingan krusial Timnas U23 yang kedua. Terima kasih telah menonton!